Harapanku hidup bersamamu Kau buat sirna, sudahlah Harapanku hidup bersamamu Dulu dirimu diriku Kita menyatu tak lepas oleh waktu Penggalan lirik lagu bertajuk sirna ini mengalirkan kisah nyata yang pilu dari Firza, sang penyanyinya Goresan lirik ini mengisahkan kisah cinta Firza yang sirna Lantran ditinggal menikah sang pujaan hati Firza nelangsa, hatinya hancur Harapannya untuk bahagia di pelaminan bersama sang belahan jiwa pupus Sungguh tak terbayangkan Di balik pesonanya sebagai bintang serta popularitasnya sebagai penyanyi papan atas Firza terjebak dalam labirin cinta yang mengharu biru Bersama hati yang masih menyimpan rasa sakit ditinggalkan sang kekasih Firza meluapkan cerit hatinya yang diungkapkan lewat lagu Sirna ya, sirna itu pengalaman pribadi Sirna itu pada saat aku ditinggal nikah dulu Jadi aku coba mengaplikasikannya lewat lagu Sangat spesial karena momennya juga spesial Pada saat kita dekat banget tiba-tiba dia memilih yang lain untuk menikah duluan Dan itu jadi momentum yang mungkin tidak terulang kedua kali Jadi gimana caranya aku bisa mengabadikan lewat albumku Dan alhamdulillah lagu itu bisa masuk di album kedua Aku semenjak kejadian itu gak pernah ketemu lagi Karena dia juga udah nikah Tragedi cinta yang begitu perih tak lekang dalam ingatan Firza Hatinya yang terlanjur sakit seperti sulit terobati Kisah pahit itu terus membayangi Firza Meski secara penampilan ia tampak tegar Dengan rambut gondrong serta murah senyum Bersama cinta yang kandes Benarkah kini enggan berpacaran? Benarkah Firza merasa trauma Karena pernah ditinggal menikah oleh Saga Kasih? Sekarang belum sih Aku gak pengen pacaran Jadi pengennya nikah langsung aja Nikah langsung Jadi gak ada pacar-pacaran Mungkin nanti dikabarin ke nikahnya kapan Kalau trauma gak ada Dan gak ada trauma yang gimana-gimana Cuman maksudnya pengen mempersiapkan segala sesuatunya Untuk nanti si istrinya gitu Jadi pengen Karena salah satu mimpiku kan pengen membahagiakan istri Sulit dilupakan Firza untuk menyembuhkan luka Atas pengkhianatan cinta yang dirasakan Firza sepertinya butuh waktu cukup lama Alasannya sederhana Karena bersama sang mantan Firza menemukan kecocokan dalam segi pemikiran Yang sulit ditemukan pada wanita lain Lantas apakah Firza akan mencari sosok pendamping hidup Yang tak jauh dengan kriteria mantannya terdahulu Awal-awal ya Awal-awal ya Tapi ternyata orang kan tidak bisa disamakan Punya karakter masing-masing Ya enggak lah Sekarang udah gak kayak gitu Maksudnya Kalau memang dapat yang beda lagi nih Orangnya ya berusaha untuk bisa mengenali dia lebih Mengaku sudah move on Lalu seperti apakah sosok wanita idaman Firza saat ini Benarkah Firza memiliki kriteria khusus Untuk pendamping hidupnya gelak Mengingat sejak namanya dikenal masyarakat luas Sosok Firza hampir tak pernah memamerkan wanita yang tengah dekat dengan dirinya Kalau dari sisi pekerjaan aku enggak matokin Aku enggak matokin dia harus dari dunia entertain Kalau dia entertainer atau dia officer Atau dia apa itu aku enggak matokin Yang jelas sih kalau dia bisa terima Firza apa adanya Keluarga Firza apa adanya Ya bisa baik Ya kenapa enggak untuk bisa bersama gitu kan Nah kalau Apa namanya Kalau dari sisi karakter dan kriteria Aku enggak matokin juga Yang apa ya Mungkin Yang bisa jaga diri Tragedi Tragedi